selamat menikmati Berita dari kami kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah budaya dan sosial kemasyarakatan saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul kapal bulungan ditenggelamkan tentara Jepang di Laut Mandeh kapal bulungan milik Belanda dirancang pada tahun 1915 dengan tujuan sebagai kapal transportasi kapal ini memiliki ukuran yang cukup besar beratnya mencapai 153 ton dengan dimensi atau ukuran 72,6 x 11,603 x 3,1 m dengan daya jelajahnya 750 bhp dan kecepatan 8,250 knot kapal bulungan netherland awalnya dirancang sebagai kapal kargo namun beralih fungsi sesaat sebelum kedatangan tentara Jepang kapal bulungan netherland sering terlihat di bulungan sebagai kapal transportasi pejabat kolonial waktu itu namun masuk dekade 1941 kapal ini diketahui berada di luar Kalimantan hingga akhirnya diketahui berada di perairan Minangkabau bulungan yang dimiliki koningjik paket Fatmat secapic tak bisa dipisahkan dengan tenggelamnya kapal Van Imhof II di sebelah barat kepulauannya Sumatera Utara setelah dibom Jepang pada tanggal 19 Januari 1942 kapal itu membawa 400 tawanan asal Jerman jadi kapal bulungan tenggelam tidak terlepas dari peristiwa pemindahan tawanan perang Jerman ke Sri Lanka tawanan Jerman dibawa ke Sri Lanka oleh kapal Van Imhof II terus kapal Van Imhof ini diserang oleh angkatan udara Jepang karena mendapat serangan bertubi-tubi kapal Van Imhof mulai limbung konon katanya ada sebuah pesawat Jepang yang melakukan serangan bunuh diri atau kamikaze ke kapal Belanda itu yang membuat kapal Van Imhof tenggelam sebagian awak dan tahanan Jerman berhamburan naik sekoci dan berusaha menuju Pulau Nias waktu itu kapal bulungan yang ditugaskan mengamankan perjalan Van Imhof tiba di lokasi tenggelam tapi mereka hanya menyelamatkan awak Van Imhof mereka tidak menyelamatkan tawanan Jerman karena Jerman adalah sekutu Jepang dan mereka masih ingat Jerman memporak-porandakan Rotterdam tahun 1941 kapal bulungan yang berperan sebagai pengiring Van Imhof diduga kembali ke selatan menuju Padang untuk terus ke pesisir selatan mengarah ke Batavia atau Australia ini terbukti dari posisi kapal itu saat tenggelam saat dibong bulungan pada posisi terbuka di Teluk Mandeh yang jaraknya sekitar 200 meter dari daratan terdekat dan sekitar 70 kilometer dari kota Padang kawasan ini merupakan salah satu rute pelayaran Pantai Barat Sumatera yang sangat ramai pada masa itu bulungan berada di kawasan itu sejak sekitar sepekan sebelumnya bulungan mula-mula masuk dari pintu muara di nagari sungai Nyalo Mudikai yang bertetangga dengan Teluk Mandeh lalu, bulungan berlindung di Teluk Dalam di antara Pulau Cubadak dan Pulau Taraju yang masih di kawasan perairan Mandeh di saat bulungan berlindung di Teluk Sini tanggal 28 Februari 1942 keberadaan kapal bulungan dideteksi Angkatan Udara Jepang Angkatan Udara Jepang yang bermarkas di Pangkalan Udara Gadut Bukit Tinggi mengirim 1 skuadron pesawat tempur 1 skuadron 12 pesawat ke-12 pesawat Jepang ini membombardir kapal bulungan dari segala arah raungan senapan mesin menghajar semua sisi kapal bulungan setelah 2 jam pesawat Jepang digantikan skuadron kedua yang berisi 8 pesawat serangan mereka lebih dahsyat lagi kapal bulungan melakukan perlawan dengan meriam tua buatan tahun 1800 tapi namanya kapal kargo tentu persenjataannya seadanya mereka tidak punya penangkis serangan udara jam 13 waktu Indonesia Barat datang 6 pesawat Jepang mengantikan pesawat yang kehabisan amunis 6 pesawat penggempur terakhir lebih banyak menyerang dengan bom-bom skala besar detik terakhir dihantam buritan bulungan kapal Belanda ini menyerah juga kapal ini tenggelam dengan posisi mendatar ke bawah Laut Mandeh awaknya ada yang selamat melarikan diri ke pantai karena posisi kapal hanya 200 meter dari bibir pantai demikianlah kisah kapal perang Belanda ditenggelamkan Jepang di Laut Mandeh semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa lagi di kisah yang lain kemudian